selamat menikmati 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 jadi nah itu menikmati selamat menikmati tulang menikmati 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 melawan melawan menikmati titik menikmati 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 perjanjian perjanjian isinya 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 menikmati 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 kurang kurang yang ketiga yang ketiga menikmati kelompok kurais maka ia sangat merugikan umat islam sekali kalau dari kurais ingin mengikuti nabi muhammad harus ada izinnya nah harus ada alasannya tetapi kalau dari umat nabi muhammad ingin bergabung ke pihak kaum kurais itu tanpa alasan bahkan tanpa izin kemudian yang keempat semua kabilah arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kurais kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut nah maksudnya itu setiap orang itu diberi kebebasan untuk memilih nah kemudian atau bergabung dengan nabi muhammad atau menjalin perjanjian dengannya sebaliknya setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung dengan kelompok kurais atau menjalin perjanjian dengannya jadi boleh ya diberi kebebasan misalnya bani apa tadi khuza'ah ingin memeluk agama islam kemudian bani bakar ingin memeluk mengikuti kaum kurais itu dibolehkan nah disinilah terjadi pelanggaran nah siapa yang melanggar yaitu kaum dari pihak kaum kurais kenapa melanggar karena bani khuza'ah dan bani bakar ini itu sudah lama bermusuhan mereka sudah lama saling serang menyerang tetapi selama ada perjanjian hudebiah ini mereka berbeda pihak bani khuza'ah mengikuti rasulullah sedangkan bani bakar mengikuti kaum kapir kurais nah tetapi setelah lama kelamaan kaum kurais itu membantu bani bakar untuk menyerang bani khuza'ah nah kenapa melanggar ya tadi karena sudah saling bermusuhan ada sifat dendam ya ingin menguasai dan lain-lain nah maka terjadilah peristiwa fatho mekah yaitu pembebasan kota mekah nah disinilah ada hikmahnya nah apa hikmahnya tapi sebelum bapak membacakan hikmah ya perjanjian tersebut itu ditulis oleh Ali bin Abi Talib sebanyak dua lembar untuk diserahkan kepada kedua belah pihak nah perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pihak kapir kurais diwakili oleh Suhail bin Amr dan dari pihak kaum muslimin ditandatangani oleh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam sendiri nah jadi hikmahnya itu perjanjian Hudaibiyah sepintas itu sangat merugikan sekali bagi kaum muslimin tapi pada kenyataannya mempunyai hikmah yang sangat besar untuk menyiarkan agama islam ke seluruh umat manusia nah Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Khuzah bergabung dan kaum muslimin sehingga mereka meminta bantuan kepada kaum kurais untuk menyerang Bani Khuzah nah hal ini adalah awal dari pengkhianatan awal dari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kapir kurais terhadap isi perjanjian Hudaibiyah jadi sudah apa sudah dalam takdir Allah ya bahwa agama islam itu sangat benar dan apa namanya merupakan suatu anugerah yang sangat besar untuk kita semua sebagai pemeluk agama islam nah jadi dengan kearifannya Nabi Muhammad SAW dan kebesaran islam telah menarik simpati kepada orang-orang kurais sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh kurais yang masuk keagama islamnya jadi setelah adanya pembebasan kota mekah Nabi Muhammad pun bisa lebih leluasa atau dengan nyamannya itu mendakwahkan islam secara terang-terangan nah salah satu tokoh dari kurais yang masuk islam yaitu seperti Khalid bin Walid dan Amru bin As jadi banyak sekali hikmah yang luar biasa dilakukan oleh Rasulullah bersama pengikut beliau nah nanti akan banyak lagi tokoh-tokoh dari suku kurais yang memeluk agama islam nah anak-anak kelas 5 A, B, C, D Alhamdulillah materi kita sampai disini dulu ya nah insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan latihan apa kenapa ada latihan nah karena dengan latihan kita dapat lebih mengetahui dan lebih mengingat kembali tentang matahari yang sudah Bapak sampaikan untuk menguji ya menguji sampai dimana sih batas kemampuan kalian tentang memahami matahari yang sudah Bapak sampaikan nah untuk itu terus semangat belajarnya semoga menjadi anak yang soleh dan solehah amin amin Ya Rabbal Alamin terima kasih atas waktunya dan perhatiannya semoga kita selalu terus diberikan kesehatan dan berdoa agar kita dapat kembali bertemu seperti biasanya Bapak akhir ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanya Dvd you're supporting the UK film industry thank you terima kasih